Oke salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe dan like dan komen share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini Berita hari ini saya mengkongsikan kepada anda daripada Malaysia kini Makamah Ara Yusuf, Deda Message kepada Anwar Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendapat lampu hijau Makamah untuk memaksa bekas pembantu penyeliannya Muhammad Yusuf mendedakan mesej antara mereka Yang dikaitkan dengan dakwaan dalam kes saman salah laku seksual Makamah Tinggi Kuala Lumpur Petang ini membenarkan usaha Penelitian daripada pihak defendant Anwar untuk mengkukukan pembelaan terhadap tindakan sivil keatasnya Oleh plentif Yusuf Menyaman Anwar berhubung dakwaan insiden di rumah presiden PKR Di Bukit Segambut 2018 Intipati Penyataan pembela pengurusi harapan Anwar ialah dakwaan bahwa Beliau melakukan salah laku seksual terhadap Yusuf adalah palsu dan rekaan Serta bermotif politik untuk mencemarkan Mesej politik dan menghalangnya daripada menjadi Perdana Menteri pada ketika itu Semasa prosinding dalam talian petang tadi Pesuruh jaya kehakiman John Lee Alias Muhammad John Lee juga mengarahkan Yusuf membayar kos RM1000 kepada Anwar Lee berkata penemuan itu mempunyai merit Karena dokumen mesej yang dicari adalah perlu untuk kes dependent Dalam berdepan saman sivil itu Perintah dari segi kos Pesuruh jaya kehakiman memberitahu Peguam Yang masing-masing bertindak untuk Anwar dan Yusuf Lee kemudian menetapkan 13 April untuk pengurusan kes selanjut Saman sivil Anwar dalam penyataan Pembelaannya berkata tuduhan salah laku seksual terhadap Yusuf itu adalah palsu dan rekaan semata-mata Yusuf pada 14 Julai 2021 Menemukakan saman sivil mengenai dakwaan berlaku salah laku seksual terhadapnya di kediaman alipolitik tersebut 4 tahun lepas Anwar selaku defendant kemudian memfailkan saman balas terhadap saman dikemukakan Yusuf Dalam pernyataan tuntutannya Yusuf mendakwa salah laku seksual itu berlaku pada 2 Oktober 2018 di kediaman Anwar Segambut apabila dia diminta oleh setiosah sulit Anwar yaitu Sukri Saad untuk menyerahkan sendiri teks ucapan sempena sambutan ulang tahun ke-150 Mahatama anjuran pejabat pusur jaya tinggi India kepada defendant Yusuf yang meletak jawatan pada 24 Jun 2019 berkata satu laporan polis telah dibuat terhadap Anwar pada 7 Desember 2019 Sabatan Peguam Negara kemudian mengularkan kenyataan bahwa tidak bukti yang mencukupi untuk membawa Anwar Salam sejahtera kepada seluruh warga Malaysia Berita terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini silahkan subscribe, like, komen, share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mau kongsikan kepada anda daripada Malaysia kini Bung Mokhtar Adun BN dipindah ke blok pembangkang Tempat duduk pengurusi BN Sabah merangkap Adun Bung Mokhtar Radin berpindah ke blok pembangkang pada persidangan khas Dewan Undangan Negeri Dun Sabah hari ini Selain timbalan Ketua Menteri Sabah itu, empat Tempat duduk beberapa adun turut berubah berikutan perkembangan semasa politik di Sabah ketika ini Ini termasuk kerusi Adun BN yang sebelum ini menyandang jawatan menteri dalam kabinet negeri Yaitu Adun Kerambunai, Yaakub Khan dan Adun Sukau Jeffrey Arifin Mereka juga kini berpindah ke blok pembangkang Bagaimanapun, kedudukan tempat duduk lima adun BN Sabah yang secara terbuka menyatakan sokongan mereka kepada kepimpinan Ketua Menteri Sabah Haji Jinur kekal tidak berubah Malah dua dari lima mereka yaitu Adun Tanjung Keramat dan Adun Sindumin Yusuf Dilaporkan hadir pada persidangan hari ini Persidangan hari ini menyaksikan dua rang undang-undang berhubung penyerahan kuasa kawal selia Bekalan gas daripada persekutuan kepada Sabah dan penubuhan suruhan jaya tenaga diluluskan tanpa sebarang insiden Walaupun masih belum ada pengumuman rasmi daripada Haji Ji Penyusunan semula kerusi Bong Mokhtar memberi bayangan bahawa dia tidak akan dipecat daripada menjadi timbalan Ketua Menteri Bagi Wakil Pakatan Harapan pula kerusi mereka dipindahkan ke barisan penyokong kerajaan Kedua-dua Bong dan Presiden Warisan Muhammad Safi Abdal berkata Mereka menyokong cadangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk pembentukan kerajaan perpaduan di Sabah Sebelum itu, Bong Mokhtar dalam satu kenyataan berkata Sebahagian besar Adun BN Sabah tidak hadir pada sidang khas dun hari ini Kerana mereka akan mengakhiri menghadiri Perhimpunan Agung UMNO di Kuala Lumpur Jumat lalu, BN Sabah mengumumkan bahwa mereka menarik balik sokongan kepada Haji Ji sebagai Ketua Menteri Bagaimanapun tidak akan itu gagal menyumbang Gagal menumbangkan Haji Ji sebagai Ketua Menteri Kerana 5 daripada 18 Aliparlimen BN Sabah dan 7 Adun Pakatan Harapan memilih untuk kekal bersamanya Sepakat setakat malam tadi, Haji Ji dikatakan masih menikmati sokongan 44 daripada 79 Adun Salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini Silahkan subscribe, like, komen, share Supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mengkongsikan kepada Anda Berita mengejutkan Berita membuat rakyat Sabah terkejut Bong Mokhtar Letak Jawatan Kota Kinabalu, Datu Sri Bong Mokhtar Radin Hari ini mengumumkan Perletakan jawatan sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah Safah Berkuat Kuasa Serta Merta Selepas mengetahui Badan Induk Bola Sepak Sabah Itu sejak Jun 2021 Peletakan jawatan itu dipercaya ada kaitan dengan tindakannya Selaku pengurusi Barisan Nasional BN Sabah dan Ketua UMNO Sabah Membawa keluar BN daripada kerajaan negeri